When they're down, when they are tested, they find a way to it. Musim baru di Serie A akan segera dimulai, tapi Mourinho dan AS Roma kini masih dalam mode prihatin. Pasalnya mereka sejak musim lalu sudah mengalami masalah dalam hal pembatasan transfer. Loh, kok bisa begitu? Memangnya apa yang terjadi dengan AS Roma? Menurut Corriere dello Sport, pada tahun 2022 lalu Roma terkena financial fair play, warisan ulah pemilik Roma sebelumnya. Roma tak sendirian kena hukuman FFP. Beberapa klub seperti Juventus, AC Milan, Inter, PSG, City, maupun Barcelona juga terkena hukuman UEFA. Namun hukuman yang menimpa AS Roma notabene agak terlalu berat dibanding lainnya yang hanya berupa denda. Pengurangan jumlah pemain yang berlaga di kompetisi Eropa dan pembatasan biaya transfer adalah dua bentuk hukuman yang dijatuhkan pada Roma. Bayangkan ketika Roma berlaga di Eropa League musim lalu, mereka terpaksa mengurangi jumlah pemainnya yang semula kuotanya 25 pemain menjadi 23 pemain. Mourinho ketika diwawancarai futbol Italia juga mengatakan bahwa hukuman UEFA itu sangat tidak adil. Menurut Bou, bagaimana bisa klub dengan pengeluaran lebih kecil namun hukumannya lebih berat? Sementara itu, Direktur Olharaga Roma Tiago Pinto mengatakan pada La Gazeta dello Sport bahwa Roma sebelumnya telah berniat baik menyisihkan beban gaji dengan cara mendepak para pemain seperti Vertout, Zaniolo, Florenzi, Diawara, maupun Cengiz Andar. Menurut Pinto, seperti dilansir Roma Press, dengan menjual beberapa pilar musim lalu, Roma telah mengurangi beban gajinya total hingga 25 juta euro. Namun sayang, nilai tersebut ternyata belum cukup bagi pembukuan klub. Sebab menurut perhitungan FFP, Roma masih butuh lebih dari 30 juta euro untuk memenuhi batasan. Selain hukuman pengurangan pemain, Roma juga dapat hukuman pembatasan biaya transfer. Hal itu berpengaruh besar dalam transfer Roma sejak musim lalu. Akibatnya, Roma hanya bisa mendatangkan pemain murah, gratisan, dan pemain pinjaman. Musim lalu, Roma hanya membeli satu pemain yang berbayar, yakni back kanan dari Lille, Zeki Celik. Itu pun harganya hanya 7 juta euro saja. Sisanya pemain seperti Paulo Dybala, Nemanja Matik, Miles Villar, Andrea Bellotti, Mark Solbagen. Diego Llorente maupun Giorgino Wijnaldum adalah kombinasi pemain gratisan dan pinjaman. Sebenarnya, Jose Mourinho tidak menginginkan pemain gratisan dan pinjaman saja. Lihat saja track record transfer Mourinho selama melatih. Sejak dulu, Mourinho dikenal sebagai pelatih yang suka membeli bintang, meskipun itu mahal harganya. Contohnya, ketika di Chelsea bersama Roman Abramovich, ia pernah membeli Shevchenko dari Milan dengan harga 30 juta pounds pada tahun 2006. Di MU, Mo juga tak segan membayar kembali Pogba seharga 100 juta pounds. Yang lebih mengejutkan lagi, ia pernah lho menebus pemain sekelas Lo Celso Caspers, tapi dengan harga cukup mahal, yakni 55 juta pounds. Ketika ia datang pertama kali di Ice Roma pun, tadi Punggiri Mo telah dijanjikan pengeluaran dana berlebih untuk membangun skuad Gialo Rossi oleh pemilik. Memang, di musim debutnya, Gialo Rossi sudah merogoh kocek hampir 150 juta euro untuk beberapa pemain keinginan The Special One, seperti Tammy Abraham, Matthias Finja, Rui Patricio, Roger Ibanez, Brian Reynolds, Marash Kumbula, maupun Eldor Shomurodov. Namun kini setelah satu musimnya yang sukses bersama Roma, mau mulai merasakan betapa tidak enaknya terkena pembatasan biaya transfer. Ia tampak gerah dan tak leluasa lagi memilih pemain yang ingin ia datangkan. Lalu bagaimana dengan musim ini? Ya, Morinho ternyata masih betah di ibu kota Italia. Meskipun keadaannya ternyata hampir masih sama seperti musim lalu, Roma masih terikat FFP karena belum memenuhi kewajiban pembukuan lebih dari 30 juta euro. Nah, oleh sebab itu kini Roma masih mencoba mengurangi beban gajinya lagi dengan cara mendepak beberapa pemain yang tak dibutuhkan. Pemain seperti Matthias Finja, Gonzalo Villar, Brian Reynolds, maupun Eldor Shomurodov, yang pulang dari masa peminjaman akan dilepas. Selain itu, Roma juga masih menjajaki kemungkinan melepas pemain utamanya yang masih punya nilai jual seperti Rikarsdorp, Ola Solbecken, Roger Ibanez, maupun Spina Zola selagi masih menguntungkan. Namun itu semua masih menunggu. Masalahnya, sekarang Roma dan Mourinho masih dalam tahap memperbaiki squad dan salah satu caranya adalah bergerak di bursa transfer. Apa boleh buat, Mourinho kini dibuat pusing dengan kondisi yang berulang ini. Roma kini tak leluasa lagi menari di lantai bursa transfer. Lihat saja buktinya, Gialo Rossi sampai kini hanya mendapatkan pemain yang statusnya gratisan maupun pinjaman. Seperti misalnya yang sudah resmi bergabung, yakni Evan Dica dari Frankfurt, Josem Awar dari Lyon, maupun Rasmus Christensen, dan Diego Llorente dari Leeds. Selebihnya, apa yang dicari Roma berikutnya juga adalah para pemain yang bisa dipinjam, seperti striker Alvaro Morata dari Atletico Madrid, Gianluca Scamaka dari West Ham, maupun Renato Sanchez dari PSG. Melihat peluang Roma dengan squad yang pas-pasan musim depan, apakah bisa dibawa Mourinho meraih kejayaan? Kalau menurut manajer umum Roma, Thiago Pinto, selama ini ketika Roma berada dalam keterbatasan, harusnya publik berterima kasih pada sosok Jose Mourinho. Mourinho menurut Pinto sebagai magnet yang bisa menyihir para pemain sekalipun itu pinjaman atau gratisan untuk percaya datang ke Roma. Roma bagaimanapun diuntungkan dengan keberadaan The Special One. Tak dibayangkan oleh Pinto, kalau bukan Mo yang jadi pelatih, apakah para pemain yang pernah jadi bintang seperti Matik ataupun Dybala mau gabung bersama Roma yang tak punya uang berlebih ini? Meskipun masih belum terlalu signifikan di Serie A, tapi paling tidak dua musim beruntun mencapai partai puncak di kompetisi Eropa merupakan prestasi tertinggi Gialo Rossi di bawah Mo. Di musim depan, Roma akan kembali berlaga di Europa League. Peluang untuk kembali berbicara banyak di kompetisi Eropa masih terbuka lebar. Di gancah Serie A, persaingan memang akan semakin ketat, di mana semua tim berbenah termasuk AC Milan dan Inter yang banyak membeli pemain. Namun, memperebutkan satu tiket Eropa bagi Roma dan Mo dengan keadaan seperti ini tampaknya masih realistis. Toh, kerangka pemain pilarnya seperti Patricio, Smalling, Matik, Pellegrini maupun Abraham masih bertahan. Jadi, dengan penambahan sedikit pemain, meski itu hanya pinjaman atau gratisan, Roma akan tetap solid bersaing di musim depan. Asalkan masih bersama The Special One, percayakan saja semua padanya. Terima kasih telah menonton!